selamat menikmati dengan kajian sosiologi hukum ini model kajian sosiologi hukum itu bisa dibagi menjadi dua yang pertama itu kajian konvensional dimana pada kajian konvensional itu lebih menetikberatkan pada kontrol sosial yang dikaitkan dengan konsep sosialisasi dimana menjadikan individu sadar akan eksistensi aturan hukum di dalam pergaulan masyarakat kemudian yang kedua disebut dengan kajian kontemporer dimana pengkajian masalah-masalah juridis atas empiris atas hukum dalam masyarakat yang sangat heterogen dan multikultur jadi pembahasannya itu bisa menjadi sangat luas dan sangat heterogen dan multikultur sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat nah secara lebih spesifiknya objek kajian sosiologi hukum itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah sosiologi hukum yang berhobjekan hukum dimana mengamati tentang hukum positif sebagaimana teman-teman ketahui banyak sekali hukum-hukum yang atau aturan-aturan yang berada di dalam masyarakat yang itu sangat mengikat masyarakat nah itu bisa dilihat atau dipelajari dalam perspektif sosiologi hukum nah itu menjadi kajian dalam sosiologi hukum yang berhobjekan hukum dalam arti aturan-aturan yang ada di masyarakat yang kedua sosiologi hukum berhobjekan para pelaku hukum dimana dalam proses ini yaitu mengamati para pelaku kemudian penegak hukum di situ ada polisi hakim, jasa, advokat, ada klien dan sebagainya nah pada ranah ini sosiologi hukum itu mengamati pelaku-pelaku yang terlibat dalam berproses hukum itu sendiri nah ini menjadi sangat luas juga ya tapi memang tidak hanya terbatas pada petugas hukum bisa jadi kasus-kasusnya juga sangat luas yang ketiga sosiologi hukum berobjekan pendapat terhadap orang mengenai hukum nah di dalam perkembangan media sosial di dalam perkembangan media masa itu selalu ada dalam setiap harinya itu kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan banyak orang yang berpendapat tentang suatu permasalahan tertentu dan itu bisa diamati diklasifikasikan dikategorisasikan tentang pendapat seseorang terhadap suatu kasus tertentu jadi mengamati pandangan masyarakat terhadap para pendagang hukum nah itu juga bisa menjadi objek kajian dari sosiologi hukum itu sendiri jadi memang sangat luas ya orang berpendapat pun dengan klasifikasinya dengan pandangannya dengan perspektifnya itu juga bisa dikategorikan sebagai kajian dalam sosiologi hukum nah secara lebih rinci ini saya sebutkan ya saya apa namanya coba saya uraikan beberapa permasalahan yang saya kira sangat komplek dan bisa ditulis sebagai bahan kajian dalam sosiologi hukum ini diantaranya itu ada hukum dan sistem sosial tentu tentang aturan-aturan kemudian mungkin ada tindakan-tindakan masyarakat atau penegak hukum yang melanggar aturan itu sendiri ada hukum dan kekuasaan ada hukum dan tata negara ada hukum dan ekonomi itu terkait dengan misalnya jual-beli sewa-menyewa yang saya kira ada beberapa kasus yang berlawanan dengan hukum ada juga yang justru dia menciptakan suatu sistem ekonomi yang menciptakan hukum yang baru nah itu juga bisa menjadi kajian dalam hukum dan ekonomi itu hukum dan nilai-nilai sosial budaya nah ini sangat kompleks sekali bahwa ada nilai-nilai yang hilang ada juga ada nilai-nilai yang terbentuk dengan adanya aturan-aturan yang baru yang ada di masyarakat kemudian struktur sosial dan hukum hukum sebagai simbol modernisasi hukum nah gimana sih dalam situasi misalnya sekarang ini ya media sosial itu ada yang sangat cepat itu hukum juga mengikuti dari perkembangan media sosial itu sendiri tidak lantas hukum yang lalu yang justru sebelum ada media sosial digunakan pada masa sekarang nah itu menjadi kajian yang sangat menarik ya bagaimana proses modernisasi hukum kesadaran hukum dan perasaan hukum hukum, kapitalisme, sosialisme, dan marxisme ini juga sangat menarik karena bisa kita angkat menjadi sebuah teorisasi bagaimana apa namanya hukum itu apakah berpihak kepada kapitalisme atau sosialisme atau justru dua-duanya menguntungkan kedua belah pihak kan hukum dan globalisasi juga menjadi sangat menarik karena terkait dengan bagaimana di suatu negara diterapkan suatu hukum dan apakah itu berlaku di negara yang lain nah itu juga sesuatu yang sangat menarik juga secara lebih luas lagi ada konflik sosial dan musyawarah ada konsep stratifikasi ada hukum dan ketidakadilan kepastian dan kesebandingan hukum efektivitas hukum penerapa hukum dalam ke apa namanya kepolisian dan kejaksaan kontrol sosial melalui hukum profesi hukum pendidikan hukum perbedaan antara dasolan dan dasen mengapa suatu hukum itu ada kemudian dalam laksanaannya itu justru jauh berbeda atau justru sebaliknya nah itu menjadi sesuatu kajian yang sangat menarik itu ya dan saya kira itu menjadi bahasan yang sangat hukum sekali yang bisa dikaji dengan perspektif sosiologis bagaimana ketidaksesuaian antara kenyataan dan kejadian yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum kemudian fungsi hukum dalam membangun masyarakat persamaan dan perbedaan antar sistem hukum dan saya kira masih banyak lagi ya kajian tentang sosiologi hukum ini yang bisa diangkat dengan menggunakan dua perspektif itu yaitu sosiologi hukum nah selanjutnya letak atau ruang sosiologi hukum itu dimana sih nah dalam kajian secara lebih spesifik di Indonesia sosiologi hukum itu bisa kita lihat atau kita letakkan pada yang pertama itu dasar-dasar sosial atau basis sosial dari hukum misalnya di Indonesia itu hukum nasional di Indonesia dasarnya Pancasila dengan ciri gotong royong misawara dan sebagainya nah itu menjadi basis bahwa hukum itu seharusnya demikian nah bisa dilihat dari kajian mata sosiologi hukum apakah undang-undang yang berlaku aturan-aturan yang berlaku itu sesuai dengan hukum nasional yang menjadi dasar dari pelaksanaan hukum itu sendiri apakah justru perlawanan atau justru tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari undang-undang dasar 1945 kemudian yang kedua efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya mencakup misalnya sebagai contoh undang-undang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga undang-undang pikada terhadap gejolak politik nah keduanya itu adalah saling berkawitan ketika pemerintah mengeluarkan suatu aturan tertentu dalam bentuk undang-undang tertentu atau yang berlaku dalam lingkup nasional ataupun regional tentu memiliki dampak yang sangat luar biasa yang tentunya itu bisa berdampak bisa menguatkan sistem sosial yang ada di masyarakat itu dalam skala yang sangat sempit dan sebaliknya juga bisa dalam skala yang luas nah disitulah yang disebut dengan efek-efek dari hukum terhadap gejala sosial yang lainnya adanya hukum berdampak pada gejala sosial yang ada di masyarakat dan itu bisa dilihat dari berbagai macam produk undang-undang berbagai macam aturan-aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis bagi kehidupan masyarakat yang secara lebih luar nah itu ya letak dari ruang lingkung sosial hukum jadi sangat luas dan apa namanya bisa tidak pada obyeknya semata tapi lebih pada dampaknya atau efek dari pemberlakuan pun juga bisa berlaku nah selanjutnya yaitu tentang sosiologi hukum itu secara garis besar dibagi menjadi tiga ya menurut Josh Garfield dimana ada sosiologi hukum sistemik dimana sosiologi hukum sistemik itu adalah mempelajari hubungan kenyataan sosial dan berbagai macam jenis hukum yang dimulai dari klasifikasi terhadap masyarakat disebut sistemik karena dia dikaitkan dengan hubungannya kategori-kategori dalam masyarakat problematika dalam masyarakat yang kemudian itu menjadi permasalahan hukum yang kedua sosiologi hukum genetik dimana dalam sistem hukum genetik ini adalah mempelajari keteraturan sebagai kecenderungan perubahan bagi perubahan setiap tipe hukum dan mempelajari faktor yang menyebabkan transformasi dari keteraturan terhadap hukum jadi dia lebih sifat alami bahwa harapannya dengan adanya aturan itu terjadi sebuah transformasi sebuah kehidupan masyarakat yang berubah dari sebelum adanya aturan itu itu menjadi sesuatu yang genetik kalau sesuatu atau adanya aturan itu akhirnya sesuai dengan harapan bahwa terjadi perubahan yang positif dengan adanya undang-undang itu nah tapi dalam perjalanannya apakah sedemikian atau justru terjadi penyimpangan atau justru terjadi ketidakadilan dengan adanya suatu aturan tertentu efeknya pun bisa kita amati sebagai efek yang tidak selalu positif justru menimbulkan konflik dan sebagainya yang ketiga adalah sosiologi hukum diferensial dimulai dengan mempelajari klasifikasi terhadap bentuk-bentuk kelompok masyarakat atau unit-unit kolektif ini sama dengan tadi yang pertama sistemik kenyataan-kenyataan sosial di dalam masyarakat yang dimulai dengan klasifikasi masyarakat kalau diferensial ini bedanya lebih klasifikasi bentuk kelompok masyarakat atau unit-unit kolektif jadi lebih pada kelompok-kelompok masyarakat itu karena diferensiasi sosial bahwa di dalam masyarakat itu banyak sekali kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain dan itu diklasifikasikan kemudian di dalam klasifikasi itu terdapat aturan-aturan atau hukum-hukum yang satu sama lain itu berbeda kalau sistematik itu dia melihat satu sistem yang sangat luas yang dimana itu menjadi sebuah kenyataan kenyataan sosial suatu fakta sosial yang harus dihidrati oleh masing-masing kelompok tapi disini tidak dibahas kelompok tapi secara keseluruhan di dalam masyarakat yang luar nah itu ya ada tiga bentuk kategori sosiologi hukum menurut menurut Josh Garfield sistemik genetik dan differential kemudian ada teori sosiologi hukum lain yang saya kira dia agak berbeda dengan teori hukum sebelumnya yang saya kira lebih lebih luas yang teori sosiologi hukum ini dibagi menjadi beberapa kategori empat yang pertama itu teori klasik ini sudah kita pelajari sebelumnya dimana diplopoli oleh Egon Elric dengan konsepnya living law tempat hukum dan berkembangnya hukum bukanlah undang-undang atau doktrin melainkan dalam masyarakat nah ini sudah sangat kita pahami dalam sosiologi bahwa sosiologi atau hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat keduanya saling berhubungan satu sama lain nah ini sangat klasik ya karena memang namanya juga klasik ya jadi teori yang disampaikan juga klasik kemudian yang kedua teori makro itu dikembangkan oleh Max Weber dan Dugheim masih ingat kan teorinya adanya keterkaitan hukum dan bidang-bidang lain di luar hukum ekonomi budaya kemudian politik dan kekuasaan dimana keduanya ini saling menopang saling berkaitan antara satu sama lain lebih spesifik jadi bukan hanya masyarakat yang sangat luas tapi di bidang di masyarakat itu ada bidang-bidang yang itu bisa berhubungan dengan hukum kemudian yang ketiga ada teori empiris hukum dapat diamati secara eksternal hukum dengan mengumpulkan berbagai data dari luar hukum yang disebut dengan perilaku hukum atau behavior of law yang menunjukkan dalil-dalil tertentu misalnya jumlah hukum meningkat seiring dengan menurunnya kontrol sosial di luar hukum pastilah ya ketika masyarakat itu di luar sangat tidak terkontrol maka lahirlah hukum yang sangat meningkat kemudian hukum mempunyai korelasi dengan jarak sosial keintiman dalam masyarakat hukum berkorelasi dengan status orang yang menggunakan hukum kemudian jumlah peraturan bagi masyarakat yang berstatus tinggi lebih tinggi daripada yang berstatus rendah itu ya jadi ada empiris empirisme dalam masyarakat semakin banyak persoalan yang ada di masyarakat maka semakin banyak hukum yang muncul di dalam masyarakat yang keempat yang terakhir teori sibernetika peloporna adalah talcot person dengan teorinya struktural fungsional dimana membagi masyarakat menjadi beberapa subsistem ada budaya ekonomi sosial politik dan ekonomi dan hukum itu berada pada satu sisi ada satu kelompok yaitu dalam hukum itu dalam budaya yang berfungsi untuk melakukan integrasi di antara proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat sehingga tercapai keketipan jadi menjadi satu subsistem dalam masyarakat yang itu sangat mempengaruhi yang lain nah itu yang disebut dengan sibernetika jadi dia berada pada sisi subsistem tapi pada prakteknya dia sangat mempengaruhi yang lain oke saya kira itu ya untuk pembahasan kali ini tentang objek kajian sosial logi hukum harapan saya apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bahan untuk teman-teman menuliskan ya ternyata banyak sekali yang bisa diamati dalam kajian sosial logi hukum ini oke begitu kurang lebihnya minta maaf tetap jaga kesehatan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati